selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya jual beli emasnya baik saya membeli dari cabang atau saya menjual lagi kepada pembeli saya itu dari tangan ke tangan yang saya mau tanyakan apakah saya boleh memasarkan produk perusahaan tersebut sementara sistemnya yang masih ada belum sari baik gitu Bu Ya baik Masya Allah terima kasih Bu Ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semua hamba Allah hendaknya selalu waspadan punya rasa takut kepada Allah khususnya di saat mencari dunia ada yang terlainan mencari dunia gak peduli halal haram yang penting dapet duit ini musibah kami senang dengan pertanyaan-pertanyaan sering kita mendengar pertanyaan yang intinya adalah di dalam diri penanya ada rasa takut kepada Allah dia sudah untung kok ngapain tanya-tanya kan begitu seharusnya kalau orang itu hanya cari dunia tapi dia cari akhirat beliau cari akhirat khawatir haram dia sementara dia transaksinya sudah benar dia ngerti bahasanya kalau jual beli emas ada yang tertunda salah satunya maka itu akan menjadi haram atau menjadi riba dan beliau menjalankan transaki yang benar menyerahkan uang mengambil barang menyerahkan uang mengambil barang sudah benar akan tapi yang akan tapi yang ditakutkan adalah dia itu harus belanja di tempat yang seperti itu maka ketahilah bahwa kita kalau anda punya kemampuan untuk misalnya ada untuk merubah mengingatkan maka anda tetap saja di situ dan sambil mengingatkan buat perubahan sangat istimewa jadi yang paling wajib anda jalani adalah sebatas anda saja adapun orang itu bagaimana caranya itu urusan dia karena apa transaksinya kan tidak semuanya haram juga ada yang transaksi haram ada jual beli kontan dan sebagainya kalau dicontohkan jangankan kalau anda membeli kepada toko di situ modalnya macam-macam anda tidak usah banyak tanya di sana nanti tidak bisa beli anda ada orang yang punya toko besar anda dengar modalnya anda yang dari haram tapi juga dia pernah jual tanah dan sebagainya jadi campur aduk di situ kalau seandainya ada orang memberikan kepada anda dan dia punya pekerjaan haram tapi dia juga punya pekerjaan halal namanya subhat tidak masuk ilaih haram artinya apa yang anda lakukan maka bukan sebuah haram mutlak jadi anda tidak dikatakan sebagai pelaku keharaman karena anda transaksinya sudah benar anda pun yang atasan anda atau perusahaan tersebut ya ini urusan dia karena pekerjaannya anda juga ada halal ada haram tapi kalau seandainya anda mencari perusahaan yang lebih syari maka itu adalah tingkat warok bagi anda jadi apa yang anda lakukan transaksi anda adalah sah transaksi anda adalah sah karena anda tidak membeli sesuatu yang tertentu itu adalah haram misalnya ini barang haram saya jual kepada anda anda tidak boleh tapi tidak transaksi anda benar anda menyerahkan uang anda mengambil emasnya hanya saja perusahaan tersebut ada halal ada haramnya maka bagi anda adalah tidak menjadi haram akan tapi jika anda mampu dan bisa mencari tempat yang lebih syari maka itu adalah meningkatkan kualitas iman anda kewarohan anda kemuliaan anda selagi belum bisa anda dengan cara itu adalah benar dan sambil berdakwah anda ingatkan perlahan barangkali kedekatan anda dengan perusahaan tersebut perusahaan itu bisa merubah maka istimewa anda dapat pahala dapat berdagang anda dapat pahala sambil berjihad berdakwah menyebarkan kebenaran itu saja insyaAllah kemudian ada sedikit yang kami tambahkan bahwa bisa jadi sebenarnya merubah cara transaksi begini kalau ada orang ingin mengirim uang dulu atau emasnya nanti itu adalah kalau transakinya sekarang tidak sah tapi dengan cara lain misalnya kita mentranser uang sifatnya titip uang suruh membawa dia baru nanti setelah ada barangnya baru transaksi berjalan saat itu supaya uang diterima sama dia barang diambil sama kita ini diantaranya caranya termasuk diantaranya kalau kita belanja emas di rumah kawan atau teman dekat atau pelanggan kemudian kita melihat barang bagus sementara kita belum punya duit barang bagus kalau kita ambil barangnya duitnya kita bayar besok namanya riba riba ribayat tapi dengan cara bisa begini sama-sama bayarnya besok tapi kita ngutang sehingga kalau tukang emas tukang emas yang ngerti syariat maka dia akan mengarahkan kita pinjam ke kasir uang 50 juta untuk beli emas saya pinjam uang 50 juta saya bayarkan setelah itu saya dapat emas saya bayar emas cuma tanggungan saya membayar utang bukan membayar emas utang jadi ini adalah takifik itu caranya itu ada agar kita keluar daripada riba memang secara otot adalah mirip-mirip itulah ujian jangan sampai seperti orang di luar Islam transaksi dianggap kayak riba memang kadang mirip-mirip tapi bukan beda ini ujian kita dan bahkan dalam riba tidak harus ada yang dirugikan dalam riba tidak harus ada yang dirugikan termasuk riba tadi tidak ada yang dirugikan untung semuanya perusahaan untung pembeli untung duit dulu dikirim barang nanti untung semuanya tapi ingat karena ini melanggar cara aturan Allah maka masuk ilaih riba maka ini adalah haram semoga Allah menjaga rezeki menjaga kita semua semoga Allah memberikan kepada kita semua rezeki yang halal dan penuh berkah Allah alhamdulillah selamat menikmati